Seorang pria tewas mengenaskan saat pesta miras tiga hari berturut-turut. Megi Anto Saputra berumur 24 tahun tewas mengenaskan diduga akibat menenggak minuman keras pada Jumat 27 Mei 2022. Warga desa Karangbaru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat ini sebelumnya diduga menggelar pesta miras dan karaoke selama tiga hari berturut-turut di warung milik MI. Yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Bandar Agung, Kapolres Lahat AKBP Eko Sumaryanto SIK didampingi Kasat Reskrim AKP Herli Setiawan melalui Kasupsi Penmas Humas Polres Lahat Aibtu Lispono SH. Berawal adanya laporan Fauzi berumur 45 tahun, paman korban yang mengatakan jika Megi tewas. Dari laporan tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan, terang Lispono. Diuraikannya dari hasil penyelidikan terungkap sebelum dilaporkan tewas jika Megi sempat menggelar pesta miras bersama temannya MI dan DI di warung milik MI. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, datang Ferli Mansyah yang berumur 35 tahun, saksi yang melihat korban di warung. Saksi ini datang ke warung dan masih melihat dalam keadaan hidup dan posisi sedang tertidur di dalam warung. Saksi memanggil korban masih bisa menjawab panggilan saksi akan tetapi dalam keadaan mabuk berat. Di dekat korban juga ada perempuan berinisial OI, terangnya. Sebelum meninggalkan lokasi, saksi kemudian meminta agar OI mengantarkan korban ke rumah sakit. Korban kemudian diantarkan oleh D ke rumah sakit DKT Lahat. Namun sayang, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, korban dinyatakan meninggal dunia. Hasil identifikasi sampai di rumah duka dan melakukan pemeriksaan luar jenazah tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh jenazah. Anggota Satreskrim sempat melakukan pencarian keberadaan DI, namun rumahnya yang beralamat digang sepakat blok C ujung Kelu Bandar Agung Lahat dalam keadaan terkunci. Sementara MI, pemilik warung, dan rekan korban saat pesta miras hingga saat ini masih dirawat di ruang ICU RSUD dalam keadaan koma sampainya. Ditambahkannya, korban dan rekan-rekannya nongkrong di warung sambil karaoke di warung kurang lebih sudah 3 hari berturut-turut. Dan di warung milik MI menyediakan minuman keras berbagai merek ungkapnya.